yang saja dulu gitu tapi ternyata makin lama Alhamdulillah terus berjalan enggak masalah terus anak kedua saya lahir dan dari situlah asli saya makin berlimpah banyak bener-bener kata karni uang gua berlimpahnya itu gimana tiga kulkas tiga kulkas itu kulkas bersama sih mbak jadi saya punya kulkas satu biasa ya yang dua pintu ada freezernya kemudian satu lagi satu lagi saya minta simpan sama kakak saya di rumah kebetulan di depan saya diumpang di freezer sehari-hari atau sekali pompa kalau sekali pompa itu bisa dapat 300 mili per 2 jam 3 jam 2 jam wow iya perasaan dulu 60-80 sudah berjuangan banget gitu oke nanti kita ngobrol ya sama Mbak Ayu lagi kemudian bagaimana memutuskan untuk bisa mendonorkan asli dan gimana dukungan dari suami untuk hal ini tetap ngobrol sama kita dalam curahan hati perempuan ya setelah tadi bersama Mbak Ayu yang dikasih karunia berlimpah ruah asli ya Mbak Ia sekali mompa 300 cc bisa dapat 30 kulkas ini sekarang udah bisa kemudian dengan segala karunia yang luar biasa itu akhirnya dapat keputusan untuk mendonorkan aslinya iya betul pada saat kapan punya kepikiran itu dan gimana ngobrol sama suami suaminya juga ada mas Rizky disini ya gimana eh mas Rizky mas bebi salah suami maaf ya mas anak suami suami 2 jadi keputusannya adalah yaitu keinginan saya di anak pertama saya pengen sekali jadi pendonor asli terus anak kedua melimpah ruah kebutuhan anak saya kedua namanya DJ waktu itu udah banyak ya berlebih gitu terus kulkas juga udah gak nampu mau sewa kulkas lagi listriknya mahal jadi ya udah saya memutuskan untuk mendonorkan asli ngobrol sama suami waktu itu iya setuju banget gimana mas bebi waktu melihat kekayaan yang berlimpah lu itu ya gimana waktu itu gak semua wanita seperti ini loh mas iya pertama saya senang melihat apa keberhasilan istri untuk memberi asli ke anak-anak terus pas istri memutuskan untuk menonorkan asli pertama dilihat dari jumlah asli yang di kulkas memang sudah sangat banyak terus istri diskusi sama saya yang gimana kalau aslinya kita denorkan sebagian atau yang beberapa yang untuk diperlukan oh iya saya sangat serius sekali terus istri mulai browsing-browsing terus ikutin beberapa apa grup yang komunitas asli ada beberapa yang datang ke rumah untuk apa meminta aslinya langsung terus ada juga yang janjian di mana di kantor seperti itu ini diperjual belikan atau diberikan secara gratis kepada ibu-ibu yang membutuhkan asli? saya belikan secara cuma-cuma berat tapi peran Suwani penasaran peran Suwani supaya istrinya bisa berlimpang gimana mas itu kita mensukseskan gitu kamu ngapain aja tim sukses kan jadi padahal ini tim sukses ibu masih gitu oh bapak-bapak mau mendengarkan kasih ini sih cuma satu yang buat istri seneng aja itu oh iya waduh itu jangan enggak emang seneng enggak sangat seneng enggak ya tapi silahkan Suwani bikin seneng gitu loh biar bapak-bapak lain mungkin terinspirasi mungkin ini mas Dedy pada saat yang pertama ketika apa bermasalah dengan puting itu kan aduh stress iya gimana perannya mas Dedy membuat memotivasi bayu iya melewati masa-masa itu untuk kalau istri saya emang apa melakukan saat yang positif saya akan selalu mendukung seperti sebelumnya juga istri saya kan mengalami kesulitan dia selalu berusaha untuk datang ke dokter mana ke klinik apa saya selalu mendukung saya selalu antar jadi apa yang dikutukan saya selalu ikutin sampai akhirnya apa sudah selesai sudah saya agak sehat terus aslinya lebih banyak saya ikut seneng itu cuma ada beberapa saatnya mungkin lagi drop juga ya itu biasanya dibantu sama saya urut belakangnya itu ada apa di bawah di punggungnya itu diurut jadi nanti setelah diurut biasanya aslinya akan lebih oh kamu tahu sih ada titik-titik itu tahu cara buat aslinya lancar itu tahunya gimana ikut juga mungkin karena rileks kali ya atau gimana ikut juga tentang belajar aslinya atau gimana tindakan tindakan seperti ini seperti ini seperti itu luar biasa wah luar biasa ini bapak-bapaknya itu bapak-bapak di rumah jangan biarkan ini sedia sendirian datang ke dokter konsultasi sendiri pulang sendiri lagi mompas sendiri lagi ini enak sendiri apa berdua bikinnya berdua sih gitu ya nah yuk terus kemudian akhirnya mendonorkan AC ini gitu ya apakah emang semua yang datang langsung dibagi-bagikan aja atau seleksi atau memastikan bahwa ini emang yang mereka yang membutuhkan apa jangan-jangan mereka ngambil jual lagi atau gimana gitu lho mbak jujur saya melakukan seleksi ok saya memilih bayi yang berat badannya kurang ok jadi memang saya masih berkomunikasi dengan konselorasi saya jadi memang ada mungkin ada bayi yang pasiennya ini 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 gitu dia broadcast mau gak mendonorkannya kebetulan waktu itu saya di broadcast ketika saya sudah memutuskan ya ada broadcast membutuhkan donorkan AC gitu kebetulan ada baby dia punya permaisalahan tongtai jadi di bawah lidahnya selaputnya terlalu panjang jadi dia makin lebih gak bisa keluar lagi lidahnya terus itu sama-sama kayak DJ juga DJ mengalami itu nah kebetulan si bayi ini mengalami tongtai setelah tindakan tapi diketahuinya terlambat gitu jadi si ibunya berkeyakinan bahwa AC itu bagus terus jadi tetep aja disusuin tapi dia gak tau kalau anaknya tuh tongtai gitu jadi bayinya kecil aja masih berat badannya kurang rewel kayak gak kenyang-kenyang gitu akhirnya dia berobat ke dokter salah satu dokter dan tongtai lalu ada tindakan setelah itu dia baru mulai mencari pendonor asing akhirnya saya bertemu dia dateng ke rumah saya kita ngobrol sekeluarga dia dateng ketemu saya setelah itu saya susuin selesai langsung seneng banget sih gitu memang bayinya kecil namanya Ryan kebetulan dia sesuai sekali itu saja terus kebetulan pada saat itu kita waktu ketemu itu saya memang mau menyusui langsung sih terus proses saya mendonorkan asingnya itu selama satu tahun dengan bayi tersebut iya kebetulan memang ada dua bayi ini Ryan oh ini yang tadinya kurang ya ini 3 bulan loh dia iya iya sekarang udah besar sekarang udah besar udah 3 tahun oke berarti sama-sama mamah gitu karena kebetulan Ryan tinggal di Jogja jauh dong betul jauh terus gimana jadi gini ketika dia ada permasalahan dengan tongtai dia tinggal dengan eyangnya di Bogor untuk lebih dekat ke saya juga mungkin ya jadi prosesnya adalah hari Sabtu atau Minggu Ryan datang ngambil asing dan hari Jumat ketika saya bekerja pulang atau pas istirahat eyangnya datang ke kantor jadi udah bawa full box gitu ya terus saya taruh asing-asing saya disitu nanti dia bawa pulang lagi gitu oke tapi untuk tadi kan kalau yang Mbak Niken kan milih donor asingnya ini ibunya yang anaknya juga sama sama perempuan agamanya sama kayak gitu ini juga sebagai pendonor juga saya cari yang kepercayaannya sama jenis kelaminnya sama dan kalau saya lebih mau bertemu dengan keluarganya sih jadi Mbak Mbak ini juga pengen ngobrol pengen keluar ketemu sama keluarganya oke ini sama si para pendonor asing ini tetap berhubungan atau kalau alhamdulillah ya kita paling BBM-an komunikasi terus kalau ganti-ganti DP gitu udah gede senangnya kayak punya anak banget ya ini siapa DJ dan kakak ini siapa yang namanya? kakaknya yang pertama namanya Sarah yang kedua namanya DJ oke mereka kenal sama ini oh iya kalau sekarang mungkin gak ingat kali ya maksudnya cuma sekedar ya gak tahu juga kalau ini disesuin ibunya gitu jadi ini cuma dua bayi yang didonorkan atau juga yang lain-lain ya atau dua ini yang berkonsisten sampai kebetulan Ryan yang bayi dari Jogja itu satu tahun oke setelah itu baru kebetulan namanya yang kedua sama lain Ryan juga dia saya support sampai 3-4 bulan setelah ibunya lancar asinya banyak baru setelah itu dalam artian Bang memberikan asli kepada dua bayi itu saja juga tidak dengan orang ini orang itu sampai puluhan anak bayi gitu enggak ya saya lebih fokus betul oke baik nanti kita akan ngobrol lagi sama Mbak Oki sama Mbak Fera ya tetap masalah ini jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam curian hati perempuan ya disini lagi rame banget nih ada Mbak Niken dengan suami dan bayinya ada Mbak Ayu dan suaminya Mbak Oki sama Mbak Fera oke Mbak ayo jadi kalau ada penerima donor datang ke Mbak Ayu tuh ngambilnya gimana sih per dua hari apa langsung diambil sekali banyak atau gimana karena saya juga bekerja jadi memang saya janjian waktunya biasanya di Jumat, Sabtu, Minggu buat ngambilannya urusan pengambilan asli betul ya diambilnya segimana banyaknya tergantung kebutuhan sih yang pertama tapi ya rata-rata 30-50 kantong lah wow kantong asli itu ya iya sampai perbengong-bengong itu gimana bawanya ada cool boxnya kak pakai apa kak dan dia bisa tahan berapa lama kak itu jadi beku ya Mbak ya iya ada cool boxnya ada ice gelnya jadinya bisa dibawa bisa berapa lama sih ya kalau di perjalanan ya kalau nggak jauh sih nggak apa-apa ya 3 jam nggak masalah tapi kalau nggak harus langsung masuk ke freezer lagi betul memang harus langsung ke freezer lagi lebih baik masuk langsung ke freezer lagi gitu tapi selama dalam perjalanan itu kan ada ice gel yang tetap dingin kadang-kadang ditambah es batu lagi supaya tetap beku betul ada expire-nya nggak Mbak? betul yang di 3 kulkas itu jadi gini kulkas 2 pintu itu bisa sampai dengan 6 bulan jadi kulkas 1 pintu itu untuk 30 hari gitu oke lalu kulkas 2 pintu itu untuk 6 bulan sedangkan kalau saya simpen di freezer alhamdulillah bisa sampai 1 tahun oh gitu ini ada manajemen asih berarti ya Mbak ya manajemen penyimpanan asih gitu ada tanggalnya gitu tinggal diputer gitu ya itu yang kadang-kadang bikin saya bingung mau taruh dimana lagi seharian bisa ngurusin ini nih ini asih tanggal segini asih tanggal segini ya ini harus dianggeti gitu ya dan kebetulan saya juga ingin memudahkan yang di rumah jadi saya pasti udah menyiapkan yang cair jadi Mbaknya tinggal uang dianggetin oke kalau Mbak Niken waktu itu ngambilnya gimana segambreng juga harus segambreng sebegitu banyak kantong asing iya sih sesuai kebutuhan aja sih iya jadi berapa waktu itu ngambilnya paling 5-10 kantong aja sih per hari berhari terus minggu sekali terus minggu dua kali itu cukup segitu oh karena kan buat nambah soalnya ya Mbak Nikennya masih ada juga masih oke gimana Mbak Kera? ini sebetulnya ada satu pelajaran luar biasa loh hari ini bahwa Tuhan itu sudah mengatur dengan sedemikian hingga butuh dua orang bekerja sama dalam pernikahan untuk bikin anak dan butuh dua orang bekerja sama juga untuk membesarkan dan mengasuh anaknya jadi inget ibu-ibu butuh support system siapa support system utama ibu untuk bisa menghasilkan asli yang berlimpah? ayah itu saja ngembar tentang ayah nih Mbak coba ayahnya Mariam juga baru ini ada satu juga yang penting donor asli itu ingat hati-hati jangan sembarangan karena mempengaruhi mahrum tadi saya katakan mahrum itu kalau anaknya sampai kenyang disusui langsung maupun disusui botol dan juga di bawah dua tahun jadi kalau ada pertanyaan kalau ayahnya minum asli gimana? enggak itu enggak berpengaruh mahrum karena dua tahun kebawah jadi ayah jadi mahrum oh kalau sampai dua tahun ini ngomong-ngomong tentang ayah saya hari ini ada berulang tahun kayaknya oh iya ada yang berulang tahun nih siapa nih ulang tahun? terima kasih juga buat suami saya karena sudah menjadi ayah asli yang baik gitu ya dan juga hari ini Bang Ryo ulang tahun yang ke-34 yeay selamat 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 bang Ryo selamat selamat ayahnya Mariam semoga ini semua ada Mas Rizky Mas Deddy ada Bang Ryo ini bisa menginspirasi para suami-suami para ayah-ayah untuk bisa membantu ibunya memperlancar asli dengan menenangkan rileks ditemenin konsultasi dan membahagiakan dibahagiakan langsung apa tuh apa tuh apa tuh untuk suami saja di Quran itu disuruh untuk memberikan hadiah atau memberikan upah kepada ibu yang menyusui itu ada hadiahnya apalagi kalau kita mengambil donor asli dari orang banyak-banyaklah kasih hadiah itu kepada ibu susunya baik semoga ini menginspirasi kita semuanya ya dan memberikan pelajaran untuk kita yang penting adalah anak-anak supaya sehat dapat asli eksklusif gitu ya terima kasih kita akan ngobrol lagi ya besok ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih happy birthday day to you happy birthday day to you terima kasih terima kasih